Membangun masa depan negara gitu ya, karena mungkin kalau untuk masalah intelektual atau pelajaran dan lain sebagainya, saya rasa itu sudah mulai berjalan gitu ya dengan aridanya program mungkin macam-macam seperti LPDP, pertukaran pelajar, mungkin kita yang lagi ada di Jepang ini juga, di luar negeri dan lain sebagainya, sudah memulai gitu ya untuk langkah-langkah intelektual gitu. Tapi untuk kesehatan mental, saya rasa masih belum ada gebrakan yang merangkul pemuda gitu ya. Saya rasa ini mungkin bisa jadi salah satu jalan usaha dari kami ya untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental di Indonesia juga. Baik, luar biasa. Terakhir nih Zah, buat ya mungkin ada teman-teman yang nonton video ini di Indonesia yang ingin kuliah ke Jepang atau punya cita-cita kuliah ke Jepang, Elza punya saran atau motivasi gitu nggak untuk teman-teman yang kayak gitu? Untuk saran dan motivasi buat teman-teman ya? Iya, buat teman-teman yang mau datang ke Jepang untuk ngambil kuliah lagi gitu. Untuk lanjut kuliah. Jadi sebenarnya belajar itu bisa di mana saja, tapi kalau misalnya memang kita sudah mau ke Jepang, itu memang harus luruskan niat kenapa kita mau ke Jepang, begitu satu. Dan yang kedua, untuk mohon maaf ya menyinggung teman-teman yang menyukai Jepang, tapi dalam konteks serial animasi dan komik-komik ya, memang ada komunitas-komunitas di Jepang yang juga sudah melayani teman-teman seperti ini gitu ya, komunitas gaming, komunitas anime dan lain sebagainya. Tapi jika itu dijadikan alasan untuk langsung pergi ke Jepang, itu mungkin agak mengecewakan karena tidak semua masyarakat Jepang itu mengemari anime maupun manga. Terus jangan pikir kalau mahasiswa di Jepang itu modelnya kayak Nobita di Doraemon gitu ya? Oh enggak, enggak, enggak sama sekali enggak gitu ya. Mungkin kayak di Kisugi kali ya. Di Kisugi semua ya. Sama yang ketiga ya. Intermezzo. Sama yang ketiga juga, untuk teman-teman yang kuliah ke Jepang dan merasa bahasa Inggris aja udah cukup, itu satu hal yang harus dipikirkan lagi. Mungkin belajar, oke bisa jadi mungkin teman-teman malah jadi belajar bahasa Jepang di Indonesia. Oke, itu enggak masalah, itu aku serahkan juga karena aku ke sini, itu bahasa Jepang aku masih nol. Aku benar-benar enggak belajar bahasa Jepang sebelum ke sini. Tapi aku memang niat juga ingin belajar bahasa Jepang pas aku datang ke sini. Dan emang beda banget sih. Karena kalau, karena aku datang ke sini, niat pengen belajar bahasa Jepang juga, Alhamdulillah aku juga udah lebih bisa sih ngobrol dalam bahasa Jepang. Di sisi lain, mungkin kalau mau lebih lancar kehidupannya di Jepang ya, at least meskipun di Indonesia tidak belajar bahasa Jepang pun, sampai di Jepang, usaha untuk belajar, ingin, usaha at least untuk ingin belajar bahasa Jepang itu, dan pentingnya untuk belajar bahasa Jepang itu harus disadari sih aku, menurut aku juga satu. Dan cara belajar itu macam-macam, itu terserah dari kita semua ya, kalau untuk cara belajar bagaimana baiknya itu jangan tanya saya. Emang sih itu juga yang bahasa Jepang. Dan orang Jepang enggak semuanya bisa bahasa Inggris, dan kadang kalau kita ajak ngobrol bahasa Inggris jadi malah panik-panik gitu, enggak bisa, enggak bisa gitu kan. Padahal ya kita kalau didengerin pelan-pelan juga ngerti gitu dong harusnya ke pinggir kita gitu. Tapi kadang mereka juga udah langsung takut duluan. No English, no English gitu ya. Baik sebenarnya mereka baik, tapi mereka agak-agak anxious gitu ya. Bukan niat jahat atau agak-agak asis. Malu ya sih sebenarnya. Malu ya. Diajak ngobrol bahasa Inggris itu mereka keperhatiin banget gamernya. Kita mah, sir, sir, oke sir gitu. Waktu kita ngomongnya santai ya. Itu tentu memang beda kultur juga sih ya dengan Jepang yang memang agak yang lumayan menuntut refleksionisme, dan Indonesia yang menuntut kita. Yang penting ngomong gitu ya. Itu memang dua culture yang berbeda yang juga harus dihadapi. Yang penting positif sih kalaupun kesini dengan culture shock juga. Baik, terima kasih atas waktunya, Zah. Sukses selalu untuk, ya, untuk Zah dan PPU Jepang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.